Hai hai sobat itu saat ini sobat sedang menyaksikan video dari Max Mew channel ya langsung saja kali ini tutorial berkaitan dengan aplikasi dimana kita akan belajar tentang bagaimana cara mengirim aplikasi menggunakan WhatsApp untuk sobat yang tahu jangan kemana-mana dulu ini dia tutorial selengkapnya baik untuk trik mengirim aplikasi menggunakan WhatsApp langsung saja kita mulai disini pertama langsung saja buka Playstore disini Google Play karena disini kita membutuhkan bantuan satu aplikasi yang bernama circle nah sekarang kita jika sudah terbuka Playstore seperti ini langsung saja sobat ketuk di kolom pencarian seperti ini Hai nah setiap sudah seperti ini sobat langsung ketik saja circle nah ini circle nah dia sudah langsung ketuk ikon pencarian untuk mencari aplikasi tersebut Hai nah yang ini ya aplikasinya yang paling atas di sini ini langsung saja kita ketuk aplikasinya untuk menginstall aplikasi tersebut tetap install jurnal confirmasi seperti ini langsung kita ketuk terima nah sekarang kita tunggu sampai proses instalasinya selesai disini nah jika sudah selesai langsung saja kita buka aplikasinya kita ketuk buka nah selanjutnya kita pilih nama pengguna disini terserah sobat nama sobat juga boleh atau sobat ingin menggantai ikonnya ikon dari akun circle sobat disini pilih salah satu tinggal ketuk saja ya ya sudah langsung saja sobat ketuk mulai nah disini sudah berhasil untuk pembuatan akun circle nya nah lanjutnya untuk mengirim aplikasi langsung saja sobat ketuk pada bagian kolom kategori disini kita ketuk yang aplikasi nah selanjutnya pilih aplikasi yang ingin sobat kirim misalkan misalkan disini untuk contoh saya ingin mengirim aplikasi instagram disini nah cara mengirim menggunakan whatsapp nya seperti apa disini langsung saja sobat ketuk 3 titik yang ada di samping kanannya dari aplikasi tersebut yang kita kirim nah kita ketuk tiga titiknya seperti ini nah dia muncul nah selanjutnya kita ketuk lagi bagikan nah selanjutnya kita pilih jadi berarti aplikasi whatsapp karena kita ingin menggunakan whatsapp untuk mengirim aplikasi tersebut ke temen kita kita pilih yang whatsapp nah ini dia dalam proses mempersiapkan file nah selanjutnya secara otomatis terbuka aplikasi whatsapp nya dan tinggal sobat pilih temen sobat yang ingin dikirimi aplikasi tersebut tinggal silahkan pilih jika sudah langsung kita ketuk ikon kirim untuk mengirim aplikasi tersebut kita tunggu sampai proses kirimnya selesai tergantung dari ukuran file aplikasinya secara PMB seperti biasa dan ini juga membutuhkan kotak namun berbeda ya dengan aplikasi share it jika menggunakan share it kedua handphone baik penerima maupun pengirim dia harus membutuhkan kedua aplikasi share it di masing masing ponsel namun jika menggunakan share code seperti ini hanya si pengirim saja yang membutuhkan aplikasi share code nya sedangkan untuk menerimanya dia hanya menerima menggunakan whatsapp saja sudah cukup selamat menikmati nah disini proses kirim aplikasi menggunakan whatsapp nya sudah selesai sudah tergain disini tinggal kita tunggu temen kita mengunduh aplikasi tersebut untuk kemudian di install di ponselnya nah mungkin seperti itu cara mengirim file menggunakan whatsapp mengirim aplikasi lebih tepatnya dan mungkin sampai disinju tutorial saya kali ini semoga bermanfaat akhir kata saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati